Nah, dari penjelasan tadi, setidaknya sekarang kita paham bahwa nilai penawaran adalah faktor utama yang mempengaruhi pergerakan harga. Jadi, kemana harga akan bergerak, sebetulnya yang mendrive-nya itu adalah nilai penawaran. Nah, tadi kan kita bicara kenapa kok harga tertinggi terbentuk itu dikarenakan pelaku pasar tidak mau menerima nilai penawaran di atas harga tertinggi. Kenapa si pelaku pasar pada saat terbentuknya harga terendah itu tidak mau lagi menerima nilai penawaran di bawah terendah. Kenapa pelaku pasar hanya mau bertransaksi pada nilai penawaran pada rang-rang tertentu saja yang akhirnya membentuk pola pergerakan sideway. Terus, mengapa pergerakan harga hanya mengarah atau menuju ke satu arah saja sehingga membentuk pola trending. Apa penyebabnya? Nah, sengaja ini saya menunjukkan mengapa menjelaskan ini menggunakan chart atau tampilan data dari BTC CNJ karena dia menampilkan ini, nilai penawaran. Anda bisa lihat di sini ya, ada linknya nih, Anda bisa lihat sendirilah. Nah, kenapa? Untuk menunjukkan bahwa penyebab utama, kenapa terbentuk harga tertinggi, kenapa terbentuk harga terendah, kenapa pola pergerakan harga menjadi sideway, kenapa pola pergerakan harga menjadi trending, itu penyebabnya ada di nilai penawaran. Nah, nilai penawaran yang bagaimana? Yaitu nilai penawaran dengan volume besar. Jadi, pelaku pasar itu menggunakan nilai penawaran dengan volume besar, itu untuk mengatur harga. Nah, contoh, pada terbentuknya harga tertinggi, artinya pelaku pasar kan ada yang tidak mau harga lebih tinggi lagi. Apa yang dia lakukan? Menempatkan nilai penawaran dengan volume besar di atas harga tertinggi. Entah di mana tapinya. Tapi ada nilai penawaran besar dengan volume besar di atas harga tertinggi. Sehingga apa? Orang-orang yang mau bertransaksi selanjutnya itu melihat, oh, kok ada nilai penawaran dengan volume besar di atas harga tertinggi. Artinya apa? Si pemilik BTC katakan, mau melepas BTC-nya. Artinya apa? Kecenderungannya turun kan di otak para pelaku pasar. Makanya mereka tidak berani mengambil nilai penawaran yang ditawarkan di atas harga tertinggi. Atau di atas nilai penawaran yang volume besar tadi. Seperti itulah kira-kira. Jadi, momoknya atau penyebab utamanya adalah nilai penawaran dengan volume besar. Sama pada saat proses terjadinya pola sideway ini juga. Itu sebetulnya penyebabnya karena ada dua nilai penawaran besar diletakkan di antara ring tertentu. Sehingga harga terpaksa bergerak di antara itu. Karena transaksi yang terjadi, itu pelaku pasar melihatnya, aduh, di atas ada nilai penawaran dengan volume besar. Di bawah ini ada nilai penawaran dengan volume besar. Berarti yang aman di tengah-tengah. Bertransaksilah mereka dengan nilai penawaran yang ditawarkan yang berada di antara dua nilai penawaran dengan volume besar tersebut. Otomatis harga yang terbentuk menjadi terlihat bergerak sideway. Begitu juga dengan trending. Contoh trending down seperti ini. Artinya apa? Ada volume besar di atas. Volume besar di bawah hilang, itu ditawarkan dengan volume- volume kecil. Sehingga apa? Pelaku pasar tertarik untuk melakukan transaksi. Karena volume-nya juga kecil-kecil. Terus sampai sini dia pasang di sini volume besarnya. Semua turun. Harga turun lagi. Sampai sini dia pasang volume besarnya di sini. Sehingga orang hanya mau bertransaksi pada nilai penawaran yang ditawarkan di bawah nilai penawaran dengan volume besar tersebut. Sehingga terpaksa harga akan turun jadinya. Hasilnya seperti itu kira-kira. Jadi ada nilai penawaran besar. Nah ini menjawab semua masalah yang muncul di setiap trader selama ini. Bahwa sangat sulit sekali kita memprediksi kenapa harga tertinggi terbentuk atau harga terendah terbentuk. Kenapa harga bergerak sideway. Kenapa harga bergerak trending. Dengan nilai penawaran kita bisa menjelaskannya secara logis. Kurang lebih seperti itu. Nah selanjutnya kita pada sampai pada tahap akhir yaitu. Ini adalah kesimpulan awal dari apa yang kita bicarakan tentang nilai penawaran. Jadi di sini saya bikin 5 kesimpulan. Kesimpulan pertama dari apa yang kita bahas dari awal sampai sekarang. Itu satu bahwa nilai penawaran yang ditawarkan di interbank market seringkali digunakan pelaku pasar untuk mengendalikan kecederungan arah pergerakan nilai tukar mata uang. Sangat jelas ya dengan penjelasan singkat tadi, gambaran singkat tadi ya Anda semua bisa melihat bagaimana nilai penawaran ini mampu mengendalikan harga lah. Membentuk nilai tertinggi, membentuk nilai terendah, membentuk pola pergerakan sideway, membentuk pola pergerakan trending. Itu diatur dari nilai penawaran. Nah yang kedua, itu kesimpulannya, highest price itu terbentuk karena pelaku pasar tidak mau lagi menerima nilai penawaran yang ditawarkan lebih tinggi dari highest price saat itu. Penyebabnya apa? Karena ada nilai penawaran dengan polumu besar di atasnya. Kesimpulan ketiga, lowest price terbentuk karena pelaku pasar tidak mau lagi menerima nilai penawaran yang ditawarkan lebih rendah dari lowest price saat itu. Penyebabnya kenapa? Karena ada nilai penawaran dengan polumu besar di bawahnya. Yang keempat, pola pergerakan sideway akan berlangsung sebelum atau setelah terbentuknya highest price atau lowest price sebagai cerminan reaksi pelaku pasar terhadap nilai penawaran yang ditawarkan saat itu. Jelas ya, artinya pelaku pasar melakukan transaksi dan membentuk pola pergerakan sideway itu karena ada dua nilai penawaran besar yang dipasang di atas atau di bawah nilai tertentu. Kemudian yang kelima, pola pergerakan trending berlangsung ketika pelaku pasar berhasil membawa nilai tukar mata uang keluar dari pola pergerakan sidewaynya saat ini. Jadi ingat bahwa pola pergerakan trending itu terjadi setelah pergerakan sideway, artinya sebetulnya pola pergerakan trending ini adalah sebuah proses di mana pelaku pasar ingin membawa harga ke rang tertentu, ke nilai tertentu. Dari nilai sidewaynya saat ini. Jadi sideway itu semacam area di mana dua pelaku pasar atau seluruh pelaku pasar merasa nyaman untuk bertransaksi. Yang mau harga naik, yang mau harga turun itu sama-sama nyaman bertransaksi di sana. Nah, pola pergerakan trending itu adalah usaha untuk membawa harga untuk bermain di rang yang baru lah ceritanya. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!